Kita hapus, nah kita sudah memenuhi karakteria yaitu 32 Halo semuanya, selamat datang di channel youtube saya Bahyudinur Nah di video ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk mengubah pengelolaan kinerja guru Dimana disini sebelumnya saya itu mengikuti 2 pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Belajar Kemudian yang duanya itu adalah mengikuti kegiatan pelatihan online yang dapat sertifikat itu 16 GP Jadi totalnya semuanya adalah 32 GP Nah karena disini saya tidak mau terlalu repot ikut pelatihan mandiri Karena ada beberapa yang harus kita buat Kita ikut aja pelatihan online Jadi kita akan ubah bagaimana caranya untuk menubah Silahkan teman-teman ikuti aja panduan yang saya buat kali ini Oke teman-teman langsung aja kita buka website-nya yaitu di guru.com.id.id Silahkan teman-teman login dengan menggunakan akun Belajar ID masing-masing Nah disini kita akan masuk ke halaman platform Merdeka Belajar seperti ini Kita masuknya di bagian pengelolaan kinerja guru disini ya Pengelolaan kinerja kita klik Nah kita akan masuk ke halaman tampilan baru teman-teman Disini selamat datang di tampilan baru beranda Ini tampilan terbaru hari ini ya Nah disini kan biasanya sebelum itu muncul di bagian sini ya Tapi ini beda lagi Kita masuknya di bagian menu guru disini ada guru Kita masuk sebagai pegawai Kita klik saja Nah baru tampil yang pelaksanaan kinerja Yaitu pelaksanaan kinerja 1 Januari sampai dengan 30 Juni Disini yang pertama ini adalah bagian menu atas ini adalah menu yang sudah kita lakukan Yaitu praktik mengajar di kelas ya Jadi observasi di kelas kita ngajar Kemudian di observer oleh si guru yang diberikan tugas gitu Nah kita mengubahnya di bagian sini teman-teman Untuk melunuhi jam kinerja tadi Kinerja guru Kita masuknya di bagian pengembangan kompetensi Kita klik saja disini kita kumpulkan Nah disini kita akan ubah Disini ada dua yang saya ikuti Yaitu pelatihan mandiri di platform Diga Belajar Kemudian yang kedua itu adalah ikut kegiatan pelatihan online Yang mana nanti kita uploadnya itu adalah sertifikat Nah disini saya sudah dapat dua sertifikat yang sudah saya kumpulkan 16 poin Jadi 16 poinnya itu adalah ikut atau melaksanakan pelatihan mandiri Nah disini karena pelatihan mandiri ini cukup ribet Saya tidak mau memilih ini Saya akan ubah ke dalam pelatihan aja Nah disini kita ubahnya di bagian sini teman-teman Pastikan ada ubah rencana hasil kerja ya Pastikan ada disini Dan kalau misalkan tidak ada Nah itu teman-teman mungkin terlambat ya untuk mengubahnya Kemudian kita klik aja ubah rencana hasil kerja Disini Nah disini pastikan anda sudah berdiskusi dengan atasan sebelum mengubah rencana Nah disini langsung aja teman-teman kita centang aja Jadi walaupun kita tanpa diskusi dengan kepala sekolah Langsung aja kita ubah teman-teman Saya sudah diskusi kita klik disini Nah kemudian kita akan tampil ke halaman yang sebelumnya teman-teman Disini yang mana kita sudah daftar sebelumnya Yaitu rencana hasil kerja Yang pertama itu adalah melakukan pelatihan Atau ikut kegiatan pelatihan Kemudiannya itu yang kedua adalah pelatihan mandiri Yang kita ubah adalah di bagian sini teman-teman Yaitu di bagian pelatihan mandirinya Nah disini kan sebelumnya saya sudah dapat 16 poin ya Yang mana totalnya itu disarankan itu minimal adalah 32 poin Disini yang pertama ini tidak perlu kita ubah Yang mana target kuantitasnya adalah 2 kegiatan Ya 2 kegiatan kita dapat 16 poin Jadi untuk memenuhi 32 poin itu kita ikut pelatihan lagi Kalau mau misalkan ada 4 kegiatan disini Nah kita kegiatan Yang ini kita hapus Jadi kita ikutnya 4 kegiatan ya Kita hapus Nah kita sudah memenuhi kriteria yaitu 32 Jadi kita cukup ikut 4 pelatihan ya Yang dapat sertifikat yaitu 32 jam pelajaran Nah kita dapat 32 poin Yaitu kita harus ikut pelatihan online yaitu sebanyak 4 kali teman-teman Kita pilih saja yang ini Kemudian kita simpan Oke nah selanjutnya kita centang aja Dan kita klik simpan Nah teman-teman kita sudah berhasil Menyimpan hasil yang sudah kita ubah Tinggal nanti kita kumpulkan disini Kegiatan pelatihan kita yaitu berupa sertifikat sebanyak 4 kali ya Yaitu sertifikatnya itu yang kita pilih itu adalah 32 JP ya Untuk satu sertifikatnya Nah itu dulu teman-teman bagaimana cara untuk mengubah Pengelolaan kinerja guru yang ada di platform Merdeka Belajar Semoga ini bermanfaat Dan jika ada pertanyaan terkait dengan apa yang sudah saya buatkan Silahkan teman-teman komen aja di kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa di video yang lain Saya Bahyudin Nur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya